NAK, MARI KITA LIHAT BAGAI MANA KAU AKAN MATI KALI INI Kaisar Biru Tua meraung dengan gila. Lin Suan mencibir. Benarkah? Dia mengulurkan jarinya dan menjentikkannya dengan ringan. Kekuatan jiwa pedang naga agung di tubuhnya meledak. Kekuatan ilahi, jentik jari pedang. Seberkas energi pedang melesat keluar dari ujung jarinya. Seperti naga dewa, energi itu melesat maju dengan cepat. Itu merobek air Laut Biru Tua di langit. Tidak hanya itu, setelah melesat keluar dari air Laut Biru Tua, rentetan energi pedang ini tidak menghilang. Sebaliknya, ia langsung menuju ke arah Kaisar Biru Tua. Ekspresi Kaisar Biru Tua berubah. Ia cepat menghindar, tetapi bahunya masih tertusuk dan berubah menjadi kabut berdarah. Ah! Dia menjerit dan menutupi lukanya dengan tangannya. Di belakangnya, beberapa jenius muda tak luput. Mereka langsung ditusuk dan dibunuh, tubuh dan jiwa mereka dihancurkan. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Pihak lain hanya menjentikan jarinya dengan ringan, dan Kaisar Agung mereka terluka. Selain itu, beberapa orang jenius lainnya juga terkena dampaknya dan langsung meninggal. Sialan, kekuatan bocah ini terlalu kuat. Kaisar Agungmu terlalu lemah. Dia bahkan tidak bisa menahan satu jari pun dariku. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Kau kalah. Serahkan botol harta karunmu. Anda. Kaisar Biru Tua gemetar karena marah. Aku akan melawanmu sampai mati. Dia ingin maju dan berjuang mempertaruhkan nyawanya. Namun, seorang tetua di belakangnya berkata, berhenti. Kau kalah. Berikan padanya dan mari kita pergi. Orang yang berbicara adalah pemimpin klan air mengerikan. Saat ini, wajahnya sangat gelap. Akan tetapi, dia cukup cerdas untuk tahu bahwa mempertaruhkan nyawanya tidak akan mengganti kerugiannya. Nak, ini untukmu. Tapi kamu harus hidup untuk menikmatinya. Lain kali kita bertemu, kita akan menanggapinya dengan penuh minat. Setelah berkata demikian, dia pun pergi bersama orang-orangnya. Lin Suan mengambil botol harta karun itu dan merasakannya. Dia langsung merasa senang. Dengan benda ini, mereka bisa terbang di langit dan menyapu tanah. Ayo pergi. Sekelompok orang itu segera berangkat dengan blus faro. Orang-orang ini sangat bahagia. Misalnya, setelah Sweki dan Xiajiuyu mendapatkan kelopak bunga roh abadi, mereka merasakan kelegaan. Dia juga bisa merasakan bahwa ki abadi di tubuhnya telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan kaisar mayat pun berseri-seri karena gembira. Biarkan aku melihat di mana harta karun itu berada. Kecepatan kultivasi semacam ini puluhan kali lebih cepat daripada di luar. Keuntungan Lin Suan adalah yang terbesar. Benih ki abadi miliknya telah menjadi sangat misterius. Sehari kemudian, mereka berhenti lagi. Kali ini, mereka melihat sesuatu yang lain. Benda itu melayang di udara. Benda itu adalah kepingan giok seukuran telapak tangan. Itu sebenarnya adalah batu giok abadi. Ketika kaisar mayat melihat ini, dia berseru. Binatang sembilan netherworld berkata, Cepat dan bergegaslah. Aku bisa merasakan ki abadi di atas sana yang bahkan lebih kuat dari bunga abadi. Mereka meningkatkan kecepatannya. Namun, ketika mereka tiba, mereka melihat sudah ada beberapa klan di sekitar sana. Mereka memulai pertempuran besar dan mulai memperebutkan batu giok surgawi. Di antara mereka, klan Sia adalah yang terkuat. Sang tetua agung memimpin para ahli dari keluarga Sia dan menyapu keempat penjuru. Melawan kekuatan kaisar agung, Kalian semua, enyahlah. Ini adalah sesuatu yang disukai klan Sia. Klan Sia sangat kuat, dan pada akhirnya mereka mengalahkan orang-orang di sekitar mereka. Tetua pertama memimpin anak buahnya menuju batu giok abadi. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan hendak meraihnya. Namun, pada saat ini, suara gemuruh yang mengerikan datang dari langit. Segera setelah itu, beberapa bola cahaya hitam turun. Seperti meteorit dan meteor, mereka membawa kekuatan yang dahsyat dan menutupi langit dan bumi saat mereka menyerang tetua pertama. Ekspresi tetua pertama berubah. Merasakan kekuatan di atas, dia tidak melawannya. Tubuhnya bergoyang dan dia dengan cepat menghindar. Pada saat yang sama dia berteriak, Siapa itu? Beraninya kau menghentikanku? Apakah kau hanya ingin bermusuhan dengan klan Sia? Yang lain juga terkejut. Serangan itu datang dari langit. Bukankah terbang dilarang? Siapa yang bisa pergi ke langit? Mereka semua mengangkat kepala dan menoleh. Saat berikutnya, mereka melihat seekor binatang iblis terbang di langit. Di punggung binatang iblis itu berdiri beberapa sosok. Di depan ada seorang pemuda tampan. Saat ini, rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan dia bersemangat. Itu adalah dewa pedang muda. Namanya Lin Woody. Dia benar-benar berani menantang klan Sia. Ketika tetua pertama melihat ini, wajahnya kembali muram. Kau lagi. Terakhir kali, Lin Xuan menolak perintah mereka, yang membuat mereka sangat tidak senang. Saat itu, mereka ingin bergerak. Namun, Zulong berkata bahwa menemukan kolam surgawi adalah hal yang paling penting, jadi dia tidak bergerak. Mereka tidak menyangka kali ini pihak lain berani merampas harta karun yang mereka inginkan. Ini tidak bisa dimaafkan. Nak, kamu mau mati. Tetua pertama berkata dengan dingin. Apakah harta ini milik klanmu? Ini adalah barang tanpa pemilik. Siapapun yang lebih kuat akan mendapatkannya. Jangan terlalu sombong. Apakah kau benar-benar mengira aku tidak berani melakukan apapun terhadap klanmu? Bawa orang-orangmu dan pergilah. Aku akan mengampuni nyawa kalian. Lin Xuan berdiri di langit, suaranya terdengar sangat arogan. Mengampuni nyawa kami. Saya pikir Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Tetua pertama marah. Dia mengulurkan tangannya dan meraih langit. Lin Xuan berdiri di sana, tidak bergerak sama sekali. Alasannya karena telapak tangan itu disegel oleh kekuatan misterius saat tiba di udara. Tidak ada gunanya. Tidakkah kau tahu bahwa langit melarang semua kekuatan? Tentu saja, kami merupakan pengecualian. Tetua pertama menggertakkan giginya. Orang lain pun berdiskusi, bagaimana anak ini bisa sampai di sana. Benar sekali. Bukan hanya dia, tapi semuanya juga ikut naik. Ada yang salah dengan binatang iblisnya itu. Suara-suara diskusi yang tak terhitung jumlahnya dapat didengar. Tetua pertama berkata kepada orang-orang di sekitarnya, abaikan saja dia. Ambil giyok abadi ini terlebih dahulu. Aura misterius di dalamnya dapat meningkatkan giyok abadi mereka. Karena itu, mereka tidak akan menyerah. Orang-orang keluarga Xia siap untuk bergerak menuju giyok abadi. Di langit, Lin Xuan mengeluarkan botol harta karun. Dia menyuntikkan kekuatan hukum ke dalamnya. Sueki, Xia Jiuyu, dan yang lainnya juga menyuntikkan kekuatan giyok abadi ke dalamnya. Tiba-tiba botol harta karun itu bersinar. Bola-bola cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang lagi. Kali ini, jumlahnya lebih dari seratus. Mereka membawa serta kekuatan kuno dan jatuh dengan gila. Kehampaan itu benar-benar gempar. Retakan tak berujung muncul seolah-olah dunia akan hancur. Bola-bola cahaya hitam yang mengerikan itu dapat menyapu semuanya. Semuanya bergegas menuju orang-orang dari keluarga Xia. Pada saat ini, orang-orang dari keluarga Xia tercengang. Apa ini? Cepatlah lari. Mereka berlari dengan gila-gilaan. Akan tetapi, mereka masih terpengaruh oleh dampaknya. Tetua pertama terpental. Retakan muncul di tubuhnya, dan darah mewarnai tubuhnya menjadi merah. Dia begitu marah hingga menjadi gila. Ah, bocah nakal, aku akan membunuhmu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Membunuhmu, orang tua, kamu bersemangat sekali. Iya. Lin Suan secara khusus membidik tetua pertama. Bola-bola cahaya hitam terus berjatuhan. Tetua pertama terus menghindar, tetapi dia tetap tidak dapat menghindarinya. Dia terkena beberapa bola cahaya hitam. Dia terbanting ke belakang dan muntah darah. Luka-luka di tubuhnya semakin parah. Ini adalah serangan pasif. Lin Suan bisa melukai pihak lain. Namun, pihak lain tidak dapat terbang, dan mereka tidak dapat menghantam langit. Mereka hanya dapat terus menghindar. Itu sungguh membuat frustrasi. Bocah kecil, turunlah dan lawan aku kalau kau punya nyali. Tetua pertama begitu marah hingga dia menjadi gila. Lin Suan mencibir. Bukankah kamu sangat kuat? Bukankah keluarga Xia agung dan perkasa? Majulah dan bertarung. 6062 Orang-orang di sekitar tercengang ketika melihat pemandangan ini. Keluarga Xia, mereka sangat arogan dan merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Mereka tidak pernah dirugikan seperti sekarang. Dan orang yang menekan keluarga Xia bukanlah keluarga atau sekte kuat lainnya. Itu hanya seorang pria muda. Dunia ini gila. Bagaimana mungkin anak muda bisa begitu hebat? Selain tetua pertama, keluarga Xia memiliki dua kaisar lainnya. Bagaimana mereka bisa dipukuli sedemikian parahnya sehingga mereka bahkan tidak bisa melawan. Tetua pertama dan yang lainnya menggertakan gigi dan mengutuk. Namun, Lin Suan tidak jatuh. Tidak hanya itu, ia menggunakan botol itu untuk menyerang sambil membiarkan Blu Sparrow mendarat di dekat Imortal Jade. Kemudian dia melambaikan tangannya dan menyimpan batu giyok abadi. Ayo pergi. Lin Suan dan yang lainnya melayang ke langit. Berengsek. Tetua pertama dan yang lainnya sangat marah hingga mereka muntah darah. Apakah mereka akan menyaksikan harta karun itu diambil begitu saja? Dan tidak ada yang dapat mereka lakukan. Namun, pada saat ini, sebuah telapak tangan besar datang dari jauh. Telapak tangan itu menutupi langit dan langsung menuju ke sembilan langit. Langit hancur berkeping-keping. Kekuatan besar menyapu segalanya. Itu adalah seorang ahli dengan dua untai ki abadi. Itu adalah pemimpin klan keluarga Xia. Ketika orang-orang di sekitar melihat kejadian itu, mereka berteriak kaget. Itu hebat. Tetua pertama dan yang lainnya tertawa. Nak, tunggu kematianmu. Pemimpin klan mereka sangat kuat. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibayangkan oleh pihak lain. Serangan ini terlalu tiba-tiba. Bahkan Lin Suan dan yang lainnya terkejut. Cahaya mengelilingi telapak tangan seolah-olah itu adalah peta bintang. Xia Jiuyu berseru. Ini tampaknya adalah cahaya bintang yang menyinari sembilan dunia bawah. Itu adalah teknik yang sangat mengerikan. Biarkan aku yang melakukannya. Pada saat ini, dia mulai bergerak. Dia juga seseorang yang telah mengolah dua untai ki abadi. Dia tidak melawan balik secara langsung. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan menghantam kekosongan, membentuk kekuatan yang mendorong mereka mundur. Mereka menghindari telapak tangan itu dengan jarak sehelai rambut. Kemana mereka bisa pergi? Setelah pemimpin klan keluarga Xia tiba, dia memimpin keluarga Xia untuk mengejar mereka. Ayo kita pergi dan ikuti mereka. Orang-orang lainnya mengikuti hal yang sama. Lin Suan dan yang lainnya terbang cepat di langit, terus-menerus menghindar. Ketika orang-orang dari klan angin, api, guntur, dan petir melihat pemandangan ini, mereka semua bersorak. Sialan, itu dia. Ayo, bunuh dia dan balaskan dendam kaisar agung kita. Di hadapan mereka, seorang marsial monark telah tumbang gara-gara anak ini. Bahkan sekarang, hati mereka masih berdarah. Dia harus membunuh pihak lain untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Tidak lama setelah itu, orang-orang dari klan air tenang juga datang. Mereka berteriak, anak nakal hina, serahkan botol kami. Ya Tuhan. Yang lain berseru, berapa banyak keluarga yang telah disakiti oleh anak ini. Enam klan dan sekte. Di antara mereka ada keluarga Xia, penguasa yang pendiam. Berapa banyak nyawa yang dia miliki. Sungguh gegabuh. Mereka semua mengejarnya. Mereka ingin melihat seperti apa nasib Lin Woody pada akhirnya. Xia Tianyu menyerang lagi, tetapi dengan bantuan kaisar mayat, dia menghindar. Binatang Sembilan Neterward menoleh ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Bagaimana? Mereka tidak dapat mengejar kita, bukan? Tidak ada jalan lain. Kekuatannya memang sebesar itu. Kamu tak bisa mengalahkanku. La 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 la. Binatang Sembilan Neterward itu sangat sombong. Ia mengedipkan mata dengan cemas dan mengejeknya dengan gila. Suaranya nyaring dan jelas, menyebar ke segala arah. Semua orang tercengang. Orang-orang dari keluarga Xia sangat marah hingga mereka memuntahkan darah. Wajah para raja bela diri sehitam dasar panci. Terutama Sang Patriark, Xia Tianyu, yang menyerang dengan gila-gilaan. Dia menamparkan tiga kali lagi. Tujuannya adalah membunuh Sembilan Binatang Neterward. Binatang Sembilan Neterward terkejut. Senior, cepatlah lakukan itu. Katanya diam-diam. Kaisar mayat menyatukan tangannya ke dalam kekosongan dan membuat beberapa retakan di kekosongan, menghindari serangan itu. Binatang Sembilan Neterward menghela nafas lega dan tertawa bangga lagi. Kalian semua bisa menyerangku bersama-sama. Aku tidak takut. Semua orang terdiam. Orang ini terlalu nakal. Bahkan Lin Suan dan yang lainnya memiliki ekspresi aneh. Kata-kata ini mungkin akan membuat keluarga Xia marah besar. Seperti yang diduga, tetua pertama memuntahkan setegup darah. Berengsek. Suaranya serak. Sejak kapan keluarga Xia pernah menderita keluhan seperti itu? Patriark keluarga Xia meraung, Sembilan Binatang Neterward, aku akan mengingat ini. Tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ayo. Aku takut sekali. Binatang Sembilan Neterward tampak ketakutan. Kemudian, dia berkata kepada orang-orang di bawah, Rekan-rekan Taois, aku dalam masalah. Aku dikejar oleh segerombolan anjing gila. Tolong, beritahu aku apa yang harus kulakukan. Orang-orang di sekitar mereka semua tertawa. Orang ini terlalu nakal. Lin Suan juga merasa geli. Apakah kamu tidak takut keluarga Xia akan membalas dendam? Klan Binatang Sembilan Neterward tidak dapat melarikan diri. Binatang Sembilan Neterward berkata, Tentu saja aku takut padanya. Klan Binatang Sembilan Neterward kita sangat kuat, oke. Tidak peduli seberapa kuatnya keluarga Xia, mereka tidak dapat menyapu seluruh benua Sembilan Neterward. Dia hanya bisa bertindak arogan di salah satu wilayah. Kami sama sekali tidak takut padanya. Setelah berkata demikian, Binatang Sembilan Neterward mengejek lagi. Singkatnya, para anggota keluarga Xia menjadi marah. Kali ini, kepala keluarga Xia benar-benar terprovokasi. Dia meraung dan dua unteki abadi di tubuhnya terbakar. Dia akan membunuh Sembilan Binatang Neterward dengan segala cara. Berengsek. Kali ini, Sembilan Binatang Neterward ketakutan. Dia dengan cepat melompat mundur dan berkata, Cepat, cepat, lari. Xia Jiuyu dan yang lainnya terdiam. Siapa yang menyuruhmu nakal lagi? Kali ini, pihak lain akan melawanmu sampai mati, kan? Kaisar mayat berkata, Ada istana di depan. Ayo masuk. Di sana ada istana hitam. Tidak diketahui terbuat dari logam apa. Masuk dan sembunyi. Xia Kiyanyu yang ada di belakang mereka benar-benar marah. Sebaiknya mereka bersembunyi dulu. Oleh karena itu, dalam sekejap, mereka bergegas memasuki istana hitam di bawah. Kau tak bisa lari. Aku akan membunuhmu bahkan jika kau berada di ujung dunia. Aku akan menangkapmu dan mencabik-cabikmu. Xia Kiyanyu juga bergegas masuk. Orang-orang dari keluarga Xia mengikuti, dan yang lainnya juga mengikuti. Namun, sesaat setelah masuk, mereka tercengang. Sial, kenapa gelap sekali? Siapa yang menetapkan hukum di sini? Keluar dari sini, atau aku akan marah? Tetua pertama keluarga Xia meraung. Para ahli yang mengikuti di belakang juga tercengang. Jika bukan keluarga Xia, lalu siapa lagi? Kaisar klan Netervire berkata, bukankah itu sederhana? Netervire membakar sembilan surga. Dia menjentikkan jarinya, dan seketika, api yang mengerikan menyebar ke segala arah. Belum lagi istana, bahkan dunia pun bisa diselimuti olehnya dalam sekejap. Semua orang dapat mendengar suara gemuruh api yang berkobar membakar kehampaan. Ada juga aura yang begitu panas sehingga tubuh mereka hampir retak. Namun, di depan mereka masih gelap gulita. Mereka bahkan tidak bisa melihat jari-jari mereka. Orang-orang dari klan Netervire mengerutkan kening. Kaisar apa? Kau terlalu lemah. Kau bahkan tidak bisa membuat api. Biarkan aku menunjukkan kepadamu mutiara laut dalam dari klan Netervire kami. Raja Beladiri Biru tua melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah bola biru. Ini adalah mutiara yang mereka peroleh dari laut tak berujung. Itu adalah cangkang yang telah hidup selama 30 ribu tahun. Apa yang dimuntahkannya jelas merupakan harta karun. Begitu muncul, ia akan membawa cahaya biru yang cemerlang. Namun, kaisar biru tua tercengang. Tidak ada cahaya di sekitarnya. Gelap gulita, seolah ada yang menutup matanya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah mutiara dari 30 ribu tahun lalu itu pecah? Pada saat ini, semua orang tercengang. 6.063 Istana yang penuh misteri, kegelapan tak berbatas, dan suasana mencekam membuat rambut semua orang berdiri tegak. Semua kaisar besar tercengang. Mereka belum pernah melihat hal yang keterlaluan seperti itu. Mereka bahkan tidak bisa melihat jari mereka sendiri di sini. Keluarga Xia adalah yang paling marah. Mereka datang ke sini untuk membunuh Lin Suan. Tetapi sekarang, mereka tidak dapat melihatnya sama sekali. Sang Tetua Agung Raung, Nak, ayo lawan aku jika kau punya nyali. Namun, tidak seorang pun menanggapi. Sejujurnya, Lin Suan dan yang lainnya juga sangat terkejut. Setelah mereka masuk, mereka juga menemui kegelapan. Tetapi sekarang, mereka tidak dapat melihat apapun. Lin Suan memiliki api ilahi sembilan matahari, namun dia tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Tempat yang aneh. Lin Suan mengerutkan alisnya. Bahkan kaisar mayat berkata, aku bisa merasakan bahwa kekuatanku juga sedang ditekan. Istana ini tidak biasa. Kemungkinan besar dahulu kala ada seorang dewa bumi. Dia mencoba menggunakan jiwanya. Lin Suan melepaskan jiwanya. Yang lainnya juga melakukan hal yang sama. Sueki berkata, tidak, tekanannya terlalu kuat. Aku hanya bisa melihat benda-benda di sekitarku. Saya tidak bisa melihat apapun lagi. Lin Suan memiliki rinegan, jadi dia sedikit lebih baik dari mereka. Dia bisa melihat dua atau tiga kali lebih jauh dari mereka. Namun, itu saja. Yang lebih penting, mereka baru saja masuk. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika mereka masuk lebih jauh ke dalam? Ledakan. Pada saat itu, pintu istana ditutup dengan keras. Yang lainnya semua tercengang. Sialan, siapa yang menutup pintunya? Sialan, buka itu. Mereka menyerang pintu dengan gila-gilaan. Akan tetapi, tidak peduli sekeras apapun mereka menyerang, keadaan di sekitarnya masih gelap gulita. Tidak bagus, kita terjebak di sini. Semuanya, tetaplah bersama. Jangan berpisah. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Kemudian, Sueki menembakkan beberapa rantai es dan melilitkannya di pergelangan tangan semua orang. Meski mereka tidak dapat melihat apapun, mereka tidak akan terpisah. Karena tidak ada jalan kembali, mereka hanya bisa maju. Mereka juga sangat penasaran, keberadaan seperti apa yang ada di dalam istana ini. Mereka belum menemukan kolam penciptaan surgawi. Mungkinkah itu ada di sini? Mereka semua menjadi bersemangat saat memikirkan kemungkinan ini. Jadi, mereka perlahan melangkah maju. Lin Suan dan yang lainnya berjalan di depan. Berikutnya, keluarga Xia, dan kemudian keluarga lainnya. Namun, setelah masuk, semua orang bergerak sangat lambat. Oleh karena itu, formasinya berangsur-angsur berubah. Lin Suan memiliki rinegan, sehingga ia dapat melihat beberapa kali lebih banyak daripada orang lain. Oleh karena itu, dia siap mengambil tindakan sekarang untuk membalas dendam terhadap pihak lain. Dia sengaja memperlambat langkahnya dan tiba di samping tetua pertama. Kemudian, dia menamparkan tetua pertama. Dengan satu tamparan, tetua pertama ditampar di wajahnya. Seketika dia pun berteriak marah, sialan, siapa yang berani menyerangku secara diam-diam. Anak yang mana itu? Dia meraung marah dan cepat-cepat melakukan serangan balik. Petir hitam yang sangat mengerikan melingkupinya. Dia seperti dewa petir, memiliki kekuatan penghancur. Dia menyerang ke arah Lin Suan. Namun, Lin Suan sudah pergi. Dan tempat itu menjadi tempat tinggal ras iblis api. Maka, di saat berikutnya, ketua klan iblis api meraung dengan ganas. Sialan, kamu gila, beraninya kau menyerangku secara diam-diam. Enyah. Dia menamparkan keluar api yang mengerikan dengan kedua tangannya, mengeluarkan cahaya yang membakar. Meskipun dia tidak bisa melihat cahaya, dia bisa merasakan aura yang menakutkan. Keduanya bertabrakan, menghasilkan suara yang mengguncang bumi. Tetua pertama terluka lagi. Kepala klan keluarga sia berteriak dengan marah, tidak seorang pun dapat melihat dengan jelas dalam kegelapan. Ini bukan saat yang tepat untuk memulai perang. Kepala klan-klan iblis api mendengus dingin. Tetua pertama juga menggertakkan giginya. Namun tidak lama kemudian, dia ditampar lagi. Sang tetua pertama meraung dengan gila, anak sialan, keluarlah jika kau punya nyali. Ini bukan akhir. Selanjutnya, para tetua keluarga sia lainnya juga terkena dampaknya. Semua orang kena tampar. Namun, mereka tidak dapat menemukan posisi linsuan sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Dalam kegelapan, kita tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Dia masih anak kecil. Bagaimana dia bisa melihat dengan jelas? Semua orang tercengang. Para kaisar agung itu merasa bulu kuduk mereka berdiri. Seseorang berkata, mungkinkah anak itu? Mungkinkah ada hal lain di aula itu? Memikirkan hal ini, semua orang menjadi semakin terkejut. Kalau linsuan, tidak apa-apa. Kalau yang lain, pasti merepotkan. Namun kemudian, mereka menyangkalnya. Itu pasti linsuan. Karena selain keluarga sia. Para kaisar agung dari keluarga angin, api, guntur, dan petir, begitu pula klan awan gelap dan klan air mengerikan, semuanya kena tamparan di wajah. Benar, linsuanlah yang melakukan. Rinnegan linsuan memiliki keunggulan dibandingkan yang lain di sini. Jadi dia menyerang dengan gila-gilaan. Orang-orang itu sangat marah hingga mereka muntah darah. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Sebaliknya, pihak lain sangat tercelah. Dia ahli dalam menamparkan wajah. Dia membuat mereka kehilangan muka. Selama beberapa saat, dalam kegelapan, segala macam tamparan terdengar. Ketika sembilan binatang Neterward dan yang lain mengetahui situasi tersebut, mereka semua bersorak gembira. Namun, tidak ada seorang pun yang berani bersuara. Mereka juga takut diserang secara diam-diam. Setelah menamparkan wajah-wajah itu, linsuan kembali dan berkata, sudah waktunya. Mari kita terus maju. Mereka berangkat dengan cepat. Namun, dalam kegelapan, mereka tidak maju lebih dulu. Sebaliknya, mereka tertinggal di belakang. Lagi pula, bahaya yang ada di depan tidak diketahui. Keputusan itu memang benar. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan mereka semua. Tiba-tiba terdengar teriakan di depan mereka. Kemudian, aura mengerikan meletus. Seperti lautan luas yang menyapu sembilan langit. Apa yang terjadi? Siapa yang menyerang kita? Klan air mengerikan meraum dengan gila. Tetua pertama keluarga sia berkata, itu Lin Woody. Sialan, aku tidak akan memaafkannya. Kaisar Biru Tua mengeluarkan suara penuh kebencian. Namun, di saat berikutnya, dia berteriak lagi. Auranya semakin melemah. Oh tidak, apakah Kaisar Biru Tua akan mati? Yang lainnya juga merasakan darah mereka menjadi dingin. Klan air mengerikan meraum, Lin Woody, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Keluarga kami akan memburumu selamanya. Apa yang sedang terjadi? Sueki bertanya melalui telepati, suamiku, apakah kamu menyerang lagi? Lin Suan menggelengkan kepalanya, itu bukan aku. Sialan, ada yang menyerang secara diam-diam. Apa dia mau aku yang disalahkan? Siapa ini? Mungkinkah itu keluarga sia? Lin Suan mengerutkan kening, tetua pertama keluarga sia mungkin memiliki kekuatan untuk menjebakku. Akan tetapi, pada saat ini, Kaisar Biru Tua tiba-tiba berkata dengan suara lemah. Benda ini ingin membawaku pergi. Patriark, selamatkan aku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia ditarik kekejauhan oleh sesuatu. Gesekan antara tubuh dan tanah menimbulkan suara gemuruh. Mereka mulai mengejar. Tetua pertama klan air mengerikan meraum. Dia tidak akan pernah membiarkan Kaisar Agung keluarganya mati. Sialan Lin Woody, kami tidak akan memaafkannya. Kami akan mengejarnya juga. Orang-orang ini pernah ditampar oleh Lin Suan sebelumnya, jadi mereka juga marah. Mereka semua mengejarnya. Lin Suan mengikutinya. Dia ingin melihat siapa yang menjebaknya. Mereka mengikutinya sepanjang jalan, dikelilingi kegelapan. Mereka tidak tahu sudah berapa lama mereka berjalan. Akhirnya, mereka berhenti. Keterkejutan tampak di mata mereka. Karena ada cahaya di depan. Sebuah bola api putih melayang di udara, memancarkan cahaya pucat. Meskipun menakutkan, itu lebih baik daripada kegelapan. Keluarga-keluarga di sekitar tertawa, hebat, akhirnya ada api. Jika mereka menemukan Lin Woody, dia pasti akan mati. Mereka melihat sekeliling dan segera melihat Lin Suan dan yang lainnya. Nak, pergilah ke neraka. Dalam sekejap, banyak Kaisar Agung menyerang Lin Suan bersama-sama. Wajah Lin Suan dan yang lainnya berubah, ada begitu banyak orang, situasinya benar-benar buruk. Namun, pada saat kritis, Kaisar zombie bergerak. Dia menamparnya, dan para Kaisar Agung dari keluarga sekitar semuanya terkejut. Para Kaisar Agung ini semuanya dipukul mundur. Bagaimana mungkin, siapa orang ini? Dia pasti telah mengembangkan dua untaiki abadi. Anak ini punya seorang ahli di sisinya. Orang-orang dari keluarga Xia juga terkejut. Mata tetua pertama keluarga Xia memancarkan cahaya yang sangat dingin saat dia menatap Kaisar zombie. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Tuan, Anda pernah menyerang keluarga Xia saya sebelumnya, kan? 6064. Itu benar. Kaisar zombie tidak menyangkalnya. Aku memang punya dendam terhadap keluarga Xia, tapi kami tidak berurusan dengan klan air mengerikan. Siapa lagi yang bisa menjadi orangnya? Anda telah menamparkan wajah kami sebelumnya. Pemimpin klan air mengerikan meraung dengan gila. Lin Suan juga mendengus, Jika kita menyerang, kita akan membunuhnya dalam satu pukulan. Kaisar biru tua bahkan tidak punya kesempatan untuk memohon belas kasihan. Bagaimana dia bisa memberinya kesempatan untuk melapor? Kaisar air yang mengerikan gemetar karena marah. Apakah dia meremehkan Kaisar agung keluarganya? Pemimpin keluarga Xia juga berteriak, Jangan tertipu oleh anak ini. Ayo serang bersama dan bunuh dia. Jadi bagaimana jika Qin Wen Tian memiliki dua orang ahli dengan ki abadi di sampingnya? Mereka juga punya satu di pihak mereka, dan lebih dari satu. Selain pemimpin keluarga Xia, Xia Kianyu, Zulong juga memiliki dua Kaisar agung dengan ki abadi. Namun, Zulong mengerutkan kening dan berkata, Jangan bergerak. Lihat apa itu? Dengan itu, dia melambaikan cakar naganya dan meraih ke depan. Hembusan angin bertiup, dan api putih di udara terus bergetar. Lalu, orang banyak itu melihat pemandangan yang tak terbayangkan. Salah satu lengan Kaisar biru tua dicengkram oleh sepasang tangan hitam, lalu dipatahkan dan dimakan. Seseorang menggerogoti tulang-tulang Kaisar agung. Apa itu? Itu bukan Lin Woody. Orang-orang dari keluarga lain juga berseru. Itu adalah makhluk yang tidak dikenal. Memang ada sesuatu yang misterius di istana itu. Keluar dari sini. Pemimpin klan air mengerikan meraung dan menyerang maju. Sosok hitam itu menghindari serangan itu dengan mengayunkan tubuhnya. Dia mengeluarkan dua geraman pelan dan menghilang dalam kegelapan. Apakah kamu baik-baik saja? Yang lainnya juga bergegas mendekat dan melihat ke arah Kaisar biru tua. Kau adalah Kaisar agung. Tidak bisakah kau mengalahkannya? Mengapa kamu tidak melawan? Kaisar biru tua berkata lemah, aku tidak bisa bergerak. Lepaskan kain itu dariku. Baru saat itulah semua orang menyadari bahwa ada lapisan kain hitam yang menutupi tubuh Kaisar biru tua. Keluar dari sini. Pemimpin klan air mengerikan mengulurkan tangan untuk mengambil kain hitam itu. Namun, Zulong berkata, jangan bergerak. Namun, sudah terlambat. Pemimpin klan air mengerikan sudah menangkapnya. Saat berikutnya, dia menjerit dengan keras. Telapak tangannya telah membusuk sepenuhnya. Ah! Dia mengerang kesakitan, menghancurkan telapak tangannya, dan menumbuhkan telapak tangan baru. Wajahnya sangat pucat. Apa itu? Baru saja, aku benar-benar merasakan seluruh tubuhku mati rasa. Lin Suan dan yang lainnya juga terkejut. Kain hitam ini terlalu aneh. Bisa membuat Kaisar Agung kehilangan kecakapan bertarungnya. Tahukah Anda apa itu? Para anggota keluarga angin, api, guntur, dan petir menggelengkan kepala. Wajah para anggota suku awan gelap pun berubah jelek. Bahkan anggota keluarga sia mengerutkan kening. Mereka tidak tahu. Pada saat ini, roh pedang naga agung terkejut. Ternyata ada kain kafan di sini. Lin Suan tercengang. Dia berkata, Dalong, kamu tahu. Dalong mengangguk. Kain kafan itu adalah keberadaan yang mengerikan. Mereka pernah menyelimuti seorang ahli yang sangat kuno dan misterius. Oleh karena itu, ia memiliki beberapa kemampuan khusus. Setelah ditutupi kain kafan, kemungkinan besar seseorang akan membusuk dan menjadi mayat. Bahkan Kaisar-Kaisar besar pun tak luput dari hal itu. Itu sungguh menakutkan. Lin Suan terkejut. Saat berikutnya, dia berdiri dan berkata, Sekarang kamu tahu itu bukan aku, kan? Pemimpin suku air hantu menggertakan giginya. Para anggota keluarga Sia juga mendengus. Tidak ada bahaya untuk saat ini. Lin Suan berkata, Benda ini disebut kain kafan. Kain kafan itu pernah menyelimuti tubuh banyak ahli. Ia memiliki kekuatan misterius. Jika kau ingin menyelamatkannya, datanglah dan mohon padaku. Apa? Sebuah kain kafan. Orang-orang di sekitar terkejut. Mata pemimpin keluarga Sia dan naga Lilin memancarkan cahaya dingin. Jelas mereka pernah mendengar hal itu, tetapi mereka tidak menyangka akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pemimpin suku air hantu tidak punya pilihan selain datang ke sisi Lin Suan. Lin Gong Si, aku pernah menyinggungmu sebelumnya. Aku minta maaf padamu. Tolong bantu saya, Lin Gong Si. Sebagai kaisar agung tertinggi dan pemimpin suatu suku, pemimpin suku air neter begitu angkuh dan sombong. Tetapi pada saat ini, dia harus menundukkan kepalanya dan tunduk pada Lin Suan. Lin Suan berkata, Aku menyelamatkan hidupnya. Walaupun dia berkata tujuannya adalah menyelamatkan kaisar biru tua, Lin Suan sebenarnya menginginkan kain kafan ini. Benda ini sangat mengerikan. Itu adalah senjata pembunuh super di tangannya. Jika dia tidak menyukai seseorang, dia bisa langsung membungkusnya dan mengubahnya menjadi tulang. Jangan memohon padanya. Aku akan melakukannya. Siakianyu berjalan keluar. Dia tidak akan memberikan hal baik seperti itu kepada orang lain. Jadi, dia mengulurkan tangannya. Di telapak tangannya muncul cahaya hitam yang amat menakutkan. Itu seperti bintang gelap. Itu mengenai kain kafan. Kain kafan itu berguncang, memancarkan cahaya hitam, seolah-olah hendak menggerogoti telapak tangan lawannya. Keduanya berada dalam jalan buntu, dan kekosongan di sekitarnya hancur. Siakianyu tercengang. Begitu kuat. Kekuatan kain kafan ini berada di luar imajinasinya. Dia ingin melakukan gerakan lain. Namun, pada saat ini, sebilah pedang panjang menebas, mengangkat kain kafan itu, lalu melayang ke kejauhan. Bagaimana itu mungkin? Siapa itu? Siakianyu tercengang. Siapa yang bisa mengambil kain kafan itu dengan mudah? Dia melihat ke arah pedang panjang itu dan mendapati bahwa Lin Suanlah yang melakukan gerakan itu. Anak ini bahkan bukan Kaisar Agung. Dari mana dia mendapatkan kekuatan ini? Dia tidak tahu bahwa pedang Lin Suan adalah pedang pembunuh abadi yang pernah membunuh seorang dewa bumi. Dan pedang ki yang digunakannya adalah pedang ki berbentuk naga dari jiwa pedang naga agung yang memiliki kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Dengan gabungan keduanya, melepas kain kafan itu tidak menjadi masalah sama sekali. Bagus sekali. Lin Suan menatap kain kafan di depannya dan berseru. Lalu dia mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Para Kaisar Agung lainnya merasakan rambut mereka berdiri tegak. Lin Gong Si, saya pikir kita salah paham sebelumnya. Orang-orang klan Wuyun buru-buru tersenyum meminta maaf. Orang-orang dari klan Angin, Api, Petir, dan Petir juga berkata, Lin Gong Si, kami minta maaf sebelumnya. Kami minta maaf padamu di sini. Para Kaisar Agung dari klan ini semuanya meminta maaf. Mereka tidak punya pilihan. Jika Lin Suan tidak menyukai seseorang, dia bisa melemparkan benda ini kepada mereka. Tidak ada yang bisa menerimanya. Orang-orang klan Si tidak meminta maaf, tetapi mereka semua menghadapi musuh besar. Bahkan tetua pertama pun begitu takut hingga dia mundur tiga langkah. Huh. Lin Suan mendengus dan dengan hati-hati menyingkirkan kain kafan itu. Dia menembakkan banyak kipedang tajam dan mengelilinginya. Kemudian dia berkata, sekarang kita berada di istana misterius ini, kita tidak bisa saling bertarung. Mari kita bekerja sama. Ya, 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 Lin Gong si benar. Klan angin, api, guntur, dan petir buru-buru mengangguk. Mereka semua diam-diam menghela napas lega. Tidak peduli betapa tidak senangnya mereka dengan Lin Suan. Mereka tidak berani berbuat apapun di istana ini. Alasan mengapa Lin Suan tidak langsung berselisih dengan orang-orang ini juga karena dia khawatir. Makhluk tak dikenal yang menggerogoti tulang tadi seharusnya adalah hantu. Mereka pernah melihat hal-hal seperti itu sebelumnya. Namun, satu hal ini bahkan lebih mengerikan daripada ratusan ribu hal seperti itu di luar sana. Saat itu, para hantu muncul berkelompok. Siapa yang tahu ada berapa banyak hantu di istana ini? Suatu kali mereka bertemu dengan sekelompok hantu, mereka benar-benar membutuhkan semua orang untuk bekerja sama. Jadi, sebelum mereka melihat kolam surgawi penciptaan, mereka seharusnya tidak bertarung. Pemimpin klan Gloomwater juga bertanya, Lin Gongzi, menurutmu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dia telah menyelamatkan Kaisar Biru Tua, jadi dia sangat bersyukur saat ini. Mendengar ini, tetua pertama klansia menjadi marah. Apa yang diketahui anak muda? Mengapa kamu tidak bertanya kepada klansia? Orang-orang ini sebelumnya dipimpin oleh klansia, tetapi sekarang mereka berada di pihak Lin Suan. Dia sangat marah. 6.065 Wajah si Atianyu juga menjadi gelap. Niat membunuh muncul di matanya, menyelimuti sekelilingnya. Tiba-tiba, kulit kepala keluarga lainnya mati rasa. Mereka berada dalam dilema. Di satu sisi, mereka takut pada keluarga sia, di sisi lain, mereka juga takut pada kain kafan di tangan Lin Suan. Namun, pada saat ini, Lin Suan tersenyum. Jika kamu tidak mendengarkanku, apakah kamu pikir aku akan mendengarkanmu? Kau bahkan tidak tahu apa isi kain kafan itu. Apa kau tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Tentu saja, mereka harus berjalan maju. Tetua pertama mendengus. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Omong kosong, tapi di depan sana gelap. Bisakah kau berjalan? Apa masalahnya? Tidak ada api. Selagi dia bicara, tetua pertama mengulurkan tangannya untuk menangkap api di udara. Namun, api itu tampak telah menjadi transparan. Telapak tangannya menembus api itu. Bagaimana itu mungkin? Dia tidak dapat menangkapnya. Yang lain juga terkejut. Mereka semua mencoba menangkap api itu dan menemukan bahwa mereka hanya bisa melihatnya, tetapi mereka tidak bisa menangkapnya. Lin Suan mencibir. Kamu bahkan tidak bisa menangkap api ini. Mengapa orang lain harus mendengarkanmu? Tetua pertama menggertakkan giginya. Anak sialan, bisakah kau menangkapnya? Tentu saja. Lin Suan berkata, api ini disebut api tulang hantu. Itu adalah api yang terbentuk dari tulang-tulang orang kuat setelah kematiannya. Jadi asal-usulnya seperti itu. Para kaisar agung di sekitarnya merasa terkejut. Tetua pertama mendengus. Omong kosong. Banyak sekali yang tidak tahu asal-muasal api ini. Bagaimana mungkin anak ini tahu? Lin Suan mengabaikannya. Informasi ini tentu saja diberikan kepadanya oleh Dalong. Dalong adalah eksistensi yang menguasai dunia bawah ke-9. Tentu saja, dia tahu banyak hal. Dia bahkan tahu cara mengumpulkan api tulang hantu. Lin Suan menggunakan rinegannya dan memanggil telapak tulang putih di lembah matahari. Kemudian, telapak tulang putih itu melambai, dan api tulang hantu di langit jatuh ke telapak tangannya. Sudah berakhir, dia bisa memanggilnya dengan lambayan tangannya yang lembut. Para kaisar agung di sekitarnya tercengang. Bahkan si Akyanyu mengerutkan alisnya. Ayo pergi. Lin Suan memimpin jalan dengan Bon Specter Fire, dan yang lainnya mengikuti. Yang tidak diketahui orang-orang ini adalah bahwa api tulang hantu hanya dapat menyatu dengan tulang. Daging dan darah tidak dapat disentuh. Ini juga merupakan alasan mengapa banyak marsial monark tidak dapat menemukan apapun. Daging dan darah tidak sanggup menahannya. Kaisar agung lainnya dari keluarga lain mengikuti Lin Suan. Seolah-olah dia mengikuti jejak pihak lain. Sebaliknya, mereka meninggalkan keluarga Xia dalam keadaan dingin. Banyak anggota keluarga Xia menggertakkan giginya. Si Akyanyu mendengus dingin, dan niat membunuh di matanya tidak dapat ditahan. Di sampingnya, Thor Dragon tersenyum. Si kecil ini sedikit menarik. Dia lalu menoleh pada Si Akyanyu dan berkata, Mengapa kamu terburu-buru seperti ini? Hal terpenting sekarang adalah menemukan kolam surgawi penciptaan. Sebelumnya kami mencari kebanyak tempat di kota kuno itu namun tidak menemukan apapun. Saya pikir karena istana ini sangat misterius, mungkin dano penciptaan surgawi ada di dalamnya. Biarkan mereka menjelajah di depan kita. Xia Tianyu mengangguk. Baiklah, kalau begitu biarkan dia hidup sedikit lebih lama. Saat aku menemukan Celestial Creation Pool, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhnya. Dia memimpin anggota keluarga Xia dan mengikutinya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Lin Suan dan yang lainnya berhenti sekali lagi. Karena Ghostbond Flame lain muncul di depan mereka, itu juga melayang di udara. Yang lain sangat gembira, ini hebat. Setelah mereka memperoleh api kedua, mereka akan memiliki sejumlah kekuatan dan bisa bertindak sendiri. Banyak orang mencoba melakukan gerakan. Nak, cepatlah bertindak. Jangan biarkan orang-orang ini merebutnya. Kata binatang Sembilan Neterward. Lin Suan membuka rinegannya. Dia sedikit mengernyit dan tidak bergerak. Karena dia bisa melihatnya. Tampaknya ada bahaya yang tidak diketahui di depan. Seseorang di sebelahnya tertawa dan berkata, Lin Gongzi, kita akan mengambil api ini. Kamu tidak keberatan, kan? Lin Suan tersenyum. Tidak apa-apa. Lakukan apapun yang kamu mau. Besar. Para anggota keluarga Guntur tersembunyi segera bergerak. Yang lain juga bergegas untuk melakukannya. Namun pada saat itu, terdengar suara gemuruh dari kegelapan di kejauhan. Lalu, berubah menjadi badai hitam dan menerjang. Sialan, apa itu? Tidak bagus, itu monster yang menggerogoti tulang Kaisar Agung. Cepat mundur. Orang-orang ini ketakutan dan mundur dengan panik. Mereka mundur, wajah mereka pucat. Lin Suan juga menarik napas dalam-dalam. Itu terjadi lagi. Di bawah penerangan api tulang hantu, semua orang dapat melihat dengan jelas benda apa itu. Itu hantu. Orang-orang dari keluarga angin, api, Guntur, dan petir berseru. Yang lainnya juga memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka pernah melihat benda ini di kota kuno sebelumnya. Ia sangat menakutkan dan ahli dalam menggerogoti tubuh manusia. Goul bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan. Semua orang berencana untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Namun, pada saat ini, banyak bayangan hitam muncul di sekitar mereka, yang saling tumpang tindih. Mereka pun mengeluarkan raungan pelan. Tidak bagus, ada lebih dari satu. Sial, aku tahu itu. Para hantu muncul berkelompok. Kita dalam bahaya. Mengapa kita tidak segera pergi? Beberapa orang ketakutan. Bahkan Kaisar Agung pun berniat mundur sekarang. Karena kamu sudah di sini, jangan berpikir untuk pergi. Suara dingin terdengar, membuat rambut orang-orang berdiri tegak. Lin Suan dan yang lainnya terkejut. Ada yang bicara. Siapa dia? Semua orang mengalihkan pandangan ke depan. Mereka melihat seseorang berjalan mendekat. Sosok ini memegang lampu putih kuno di tangannya. Ada api tulang hantu yang melompat di dalamnya. Orang ini mengenakan baju besi kuno dan tampak sangat serius, seperti zombie. Ada cahaya hitam aneh di matanya. Suaranya juga sangat dalam. Seolah-olah dua potongan logam terus-menerus bertabrakan. Seseorang. Di tempat ini, ada orang lain selain mereka. Siapa dia? Apakah ada orang yang datang sebelum mereka? Orang-orang dari keluarga Sia terkejut. Orang-orang dari keluarga lain juga waspada. Mengapa orang ini tidak terlihat seperti orang dari saman kita? Mungkinkah dia seseorang yang tertinggal setelah pertempuran yang mengguncang dunia? Itu adalah pertempuran sejuta tahun yang lalu. Seberapa mengerikankah dia hingga bisa bertahan hidup sampai sekarang? Siapa kamu? Sia Kianyu bertanya dengan suara berat. Aku. Pria tua itu tersenyum. Saya dari Sekte Abadi. Namaku Air Abadi. Sekte Abadi. Setelah mendengar ini, semua orang mengerutkan kening. Saya belum pernah mendengar Sekte seperti itu. Si A Kianyu mendengus. Sekte Abadi apa? Kau hanya berpura-pura misterius. Immortal Water juga marah. Itu karena kalian tidak tahu apa-apa. Kalian bahkan tidak tahu tentang Sekte Immortal. Kalian semua berlututlah di tanah dengan patuh. Beraninya kau mengganggu istirahat Tuanku. Beraninya kau? Siapa Tuanmu? Beraninya kau membuat kami berlutut. Orang-orang suku awan gelap juga meraung. Kaisar-kaisar besar dari keluarga-keluarga lain juga mendengus dingin. Bahkan jika mereka menghadapi Si A Kianyu, mereka tidak perlu berlutut. Tidak seorang pun dapat membuat mereka berlutut. Air Abadi menatap ke langit dan tertawa. Bodoh, Tuanku secara alami adalah pemimpin Sekte Abadi, yang merupakan Sekte Abadi. Beraninya kau bersikap tidak hormat kepada Immortal. Kurasa kau tidak ingin hidup lagi. Kekal. Semua orang terkejut. Mungkinkah itu makhluk abadi di bumi? Ada seorang manusia abadi di sini. Semua orang ketakutan. Bahkan wajah Si A Kianyu berubah drastis. Zulong tidak bisa lagi tetap tenang. Meskipun mereka kuat, mereka bukanlah tandingannya. Meski mereka kuat, mereka tidak cukup kuat untuk menghadapi makhluk bumi abadi. Pihak lain bisa membunuh mereka dengan satu jari. Tidak mungkin, bagaimana bisa ada di sini? Bagaimana dengan makhluk bumi abadi? Bodoh, tampaknya kau tidak tahu seberapa kuat Sekte Abadi kita. Dia melambaikan tangannya. Para hantu di sekitar pun menyerbu. 6066. Anda sebenarnya dapat memerintah hantu. Semua kaisar agung di sekitarnya tercengang. Bisakah benda-benda ini dikendalikan oleh manusia? Air abadi mendengus dingin. Ini adalah metode gerbang keabadian kami. Kami membesarkan para hantu ini. Semua orang terkejut ketika mendengar ini. Apakah gerbang keabadian benar-benar memiliki dewa bumi? Kalau tidak, mengapa mereka punya metode ajaib seperti itu? Enyah. Patriark Neter Fire meraung marah. Api yang mengerikan mengelilingi tubuhnya. Kekuatan mengerikan itu mengubah warna langit dan bumi. Keluarga angin, api, guntur, dan petir juga menyerang. Mereka meraung marah seperti dewa perang. Energi abadi yang kuat dan hukum yang mengerikan ditampilkan secara ekstrim. Mereka ingin melawan hantu-hantu ini. Pertarungan itu terjadi dalam sekejap. Sangat sengit. Para hantu ini telah memakan banyak ahli saat mereka tumbuh dewasa. Mereka sangat menakutkan. Tubuh mereka sangat keras. Ketika kaisar agung memukul mereka, mereka mengeluarkan suara berdenting. Sangat sulit untuk menghancurkan mereka. Sebaliknya, hantu-hantu ini dapat memakan tubuh para kaisar agung. Oleh karena itu, pertempuran ini membuat rambut semua orang berdiri tegak. Lin Suan dan yang lainnya juga diserang. Sueki menembakkan S, dan Xia Jiu Yu serta yang lainnya juga menyerang. Jumlah Gou lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Oleh karena itu, mereka mundur saat bertarung. Namun, beberapa hantu juga muncul di belakang mereka. Mereka menghalangi jalan mereka. Selama proses ini, Lin Suan terkejut karena dia menemukan bahwa kecuali dia mengambil inisiatif untuk menyerang, hantu-hantu ini tidak akan memperhatikannya. Sebaliknya, mereka menyerang Sueki dan Xia Jiu Yu dengan gila. Hal ini membuat Lin Suan tercengang. Kenapa? Apakah karena aku tidak memiliki kultivasi seorang kaisar agung? Namun, hal itu seharusnya tidak terjadi. Orang-orang dari keluarga lain yang tidak memiliki kultivasi kaisar agung bahkan lebih menderita. Mereka langsung ditusuk dan jantungnya dijamret. Mengapa dia tidak diserang? Dalong berkata, karena kamu bukan dari Neterward, dan kamu tidak memiliki aura dingin seperti itu. Anda memiliki aura yang paling murni, jadi mereka tidak akan menyerang Anda. Mereka bahkan mungkin takut padamu. Jadi itu alasannya. Lin Suan mengerti. Kalau begitu, dia pasti bisa menahan para hantu ini. Namun, Dalong berkata, tidak, tidak ada gunanya menahan para hantu ini. Dengan metode sekte abadi, saya khawatir mereka telah membudidayakan banyak hantu. Oleh karena itu, tidak akan ada hasil jika mereka terus berjuang seperti ini. Anda harus mengendalikan air abadi itu terlebih dahulu. Ada yang salah dengan lampu tulang putih di tangan orang itu. Dia bukan hanya akan mampu menciptakan tulang roh, tetapi dia juga akan mampu mengendalikan hantu-hantu ini. Untuk menangkap bandit, tangkap dulu pemimpinnya. Mata Lin Suan berkedip dingin saat ia bersiap menyerang air abadi. Pada saat ini, suasana di sekitar air abadi itu sangatlah sunyi. Sambil memegang lentera, dia berdiri di sana dengan sudut mulutnya terangkat. Bagaimana orang-orang idiot ini bisa memahami kekuatan sekte abadi? Biarkan mereka semua menjadi makanan bagi para hantu. Immortal Water tidak terkejut dengan kedatangan orang-orang luar itu. Jelas, ada orang lain yang pernah datang ke sini sebelumnya. Namun, semuanya terjatuh. Meskipun ada beberapa ahli dengan dua untaiki abadi di antara orang-orang yang datang kali ini, mereka semua adalah ahli dengan dua untaiki abadi. Kekuatannya jauh melampaui orang-orang sebelumnya. Namun, mereka pasti akan jatuh pada akhirnya. Tepat saat dia merasa puas, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di depannya dan melesat ke arahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bisakah seseorang menerobos serangan hantu tersebut? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Mungkinkah itu seorang kaisar agung super dengan dua untaiki abadi? Memikirkan hal ini, ekspresinya berubah drastis dan dia segera mundur. Namun, masih terlambat. Dengan tebasan pedangnya, lampu tulang putih di tangannya terpotong menjadi dua. Tulang-tulang putih berserakan di tanah. Api hantu tulang juga mereduk. Berengsek. Air abadi berteriak dengan marah. Apakah orang ini suatu kebetulan? Atau apakah dia secara khusus menyerang lampu tulang putih ini? Lentera adalah kunci untuk mengendalikan para hantu. Jika tidak, para hantu ini akan kehilangan kendali. Dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri saat dia kembali. Sambil merauh murka, dia mengulurkan telapak tangannya dan mencengkeram salah satu tulang. Akan tetapi, pada saat ini, Ki pedang kembali menghantam tangannya. Itu membuatnya melayang. Berengsek. Air abadi mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat bahwa orang yang menyerangnya sebenarnya adalah seorang kuasa kaisar. Dia tertegun. Dia bahkan bukan seorang kaisar agung, namun dia berani bersikap kejam di depannya. Nak, kau pasti sudah lelah hidup, meskipun aku tidak tahu bagaimana kau bisa menembus garis serangan para hantu itu. Namun, dengan tingkat kultifasimu, kamu berani datang dan bersikap sombong di hadapanku. Aku akan mencabik-cabikmu. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, air abadi dipenuhi dengan niat membunuh. Hukum yang tak terbatas muncul di sampingnya. Membunuh. Dengan raungan yang dahsyat, dia cepat-cepat menyerbu. Menurut pendapatnya, seorang kuasa kaisar biasa akan terbunuh dalam satu gerakan. Namun, Lin Suan menebasnya dengan pedangnya. Ketajaman yang tak tertandingi itu merobek kekosongan dan langsung membelah telapak tangan lawannya. Air abadi menutupi tangannya dan berteriak. Dia terus meraung, tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa memiliki serangan sekuat itu? Air abadi tidak takut bahkan saat berhadapan dengan kaisar agung. Dia bisa bertarung. Kecuali jika itu adalah orang kuat dengan dua untaiki abadi, dia akan takut. Akan tetapi, seorang kaisar setengah bela diri telah berhasil melukainya. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Air abadi meraung dan memanggil tiga hantu di sekitarnya untuk menyerang Lin Suan. Mari kita lihat bagaimana kamu mati. Hantu-hantu ini sungguh menakutkan. Cakar mereka dapat dengan mudah menghancurkan kehampaan dan mencabik-cabik tubuh seorang kaisar agung. Akan tetapi, saat hantu-hantu itu mendekati Lin Suan, mereka mengeluarkan raungan gelisah. Mereka berhenti dan segera mundur. Mereka tidak menyerang. Apa yang sedang terjadi? Bahkan para hantu tidak berani menyerang. Ini tidak mungkin. Immortal Water benar-benar tercengang. Siapakah kamu? Siapakah sebenarnya Anda? Aku adalah dewa, dewa yang agung dan perkasa, suatu eksistensi yang tak dapat kau bayangkan. Lin Suan mencibir. Dia menjentikan jarinya, dan cahaya pedang menembus langit dan bumi. Air abadi terlempar. Ada lubang pedang di tubuh Immortal Water. Dia terus memuntahkan darah. Ketakutan muncul di matanya. Pihak lain telah melukainya dengan pedangki. Ini jauh lebih kuat dari kaisar agung biasa. Orang ini bisa bertarung di atas levelnya. Dan dia bisa bertarung di banyak level. Lagi pula, aura di pihak lain sama sekali bukan aura Neterward. Sialan, kau dari luar Neterward. Immortal Water tampaknya telah menemukan sesuatu. Dia meraung dengan gila. Tidak heran anak ini begitu aneh. Bahkan hantu pun tidak berani menyerangnya. Dia bukan hanya berasal dari luar Neterward, tapi dia juga memiliki kekuatan yang paling murni. Ini adalah kekuatan yang sepenuhnya berlawanan dengan Neterward mereka. Sialan, bagaimana kamu bisa masuk? Apakah keluarga-keluarga ini telah bergabung dengan kekuatan-kekuatan dari luar? Dia benar-benar gila. Keluarga-keluarga yang bertempur melawan hantu juga terkejut. Di luar Neterward, bagaimana itu mungkin? Apakah Lin Woody ini benar-benar datang dari alam semesta luar? Pada saat ini mereka juga tidak dapat mempercayainya. Sudut mulut Lin Suan melengkung ke atas. Sepertinya kamu tidak bodoh. Karena kau tahu aku dapat menahanmu, mengapa kau tidak berlutut dan tunduk dengan patuh? Ceritakan padaku semua detail tentang Sekte Abadi. Jangan pernah pikirkan itu. Air Abadi meraung. Dia mengeluarkan pedang patah. Ada retakan tak berujung di pedang itu. Namun, itu sangat tajam. Ini adalah senjata rusak yang tertinggal dari perang saat itu. Namun, kekuatannya melebihi senjata ekstrim biasa. Tebasannya cukup kuat untuk membelah Marsial Monarch menjadi dua. Lin Suan tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan kain kafan itu. Kain hitam itu berkibar di udara. Anda sebenarnya dapat mengatasi hal semacam ini. Setelah Immortal Water selesai melihat, dia berbalik dan berlari. 6067 Air Abadi itu sungguh terlalu mengejutkan. Pertama-tama, kekuatan yang paling murni adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh sembilan ketenangan. Kemunculan pihak lain di sini sudah mengejutkannya. Meskipun demikian, ia masih dapat mengandalkan kartu trufnya sendiri untuk membela diri. Bagaimanapun, dia berasal dari Sekte Abadi. Akan tetapi, ketika pihak lain membuka kain kafan itu, dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak dapat menahan benda ini. Karena itu, dia melarikan diri seperti orang gila. Dengan mengerahkan kekuatannya secara maksimal, ia menerobos kekosongan. Namun, ia masih terlambat selangkah. Lin Suan melambaikan tangannya, dan kain kafan itu terbang keluar, menutupi langit dan bumi di depannya. Dalam sekejap, ia menyelimuti Air Abadi. Pada saat yang paling kritis, Air Abadi dengan tegas menyerah pada tubuhnya. Pada saat itu juga, jiwanya melarikan diri dan menyatu dengan kegelapan, menghilang tanpa jejak. Dia hanya meninggalkan satu kalimat, Nak, tunggu saja, Sekte Abadi tidak akan membiarkanmu pergi. Dia lari. Itu sungguh aneh. Lin Suan juga sangat terkejut. Kain kafan itu dapat dengan mudah menyegel bahkan seorang kaisar agung. Jiwa orang ini bisa lepas. Namun, pihak lain bersikap tegas. Dia harus mengetahui kekuatan kain kafan itu. Oleh karena itu, dia dengan berani menyerahkan tubuhnya. Setelah dia lari, hantu-hantu di sekitarnya pun dengan cepat mundur dan semuanya pergi. Akhirnya, mereka pergi. Keluarga dan sekte yang bertempur semuanya menghela napas lega. Banyak dari mereka menangis. Karena dalam waktu sesingkat itu, banyak orang sudah meninggal. Tubuh mereka tercabik-cabik, dan tulang-tulang mereka tertelan. Bahkan beberapa kaisar agung terluka parah. Meski mereka tidak mati, situasinya sangat kritis. Lin Gongzi menyelamatkan kita lagi. Orang-orang ini memandang Lin Xuan dengan rasa terima kasih yang tak tertandingi. Jika Lin Xuan tidak memukul orang ini, mungkin lebih banyak kaisar agung yang akan mati. Orang-orang dari keluarga Xia juga terkejut. Terutama Sang Patriark, Xia Kianyu, yang menatap Lin Xuan seolah ingin melihat apa yang ada di baliknya. Dia bahkan tidak tahu cara memecahkannya. Bagaimana anak ini tahu? Dia berkata, Siapa kamu? Kamu bukan dari Nine Serenitis. Bagaimana kamu bisa masuk? Bagaimana Anda tahu tentang kain kafan itu? Bagaimana Anda tahu tentang kebakaran tulang hantu? Apa hubungan Anda dengan tempat ini? Apakah kamu tidak tahu konspirasi macam apa ini? Serangkaian raungan marah pun terdengar. Yang lain juga terkejut. Ya, pemuda ini memang terlalu misterius. Lin Xuan tersenyum. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak kamu ketahui. Aku tahu. Apakah ini sebuah rencana? Lucu sekali. Hatimu terlalu sempit. Tidak bisakah kamu mengakui bahwa orang lain lebih baik dan lebih kuat darimu? Sungguh hal yang bodoh. Pernyataan sarkastis Lin Xuan membuat Siakianyu gemetar karena marah. Jika ini adalah tanah abadi, akan baik-baik saja jika dia memberinya pelajaran. Memang, keterampilannya tidak sebaik orang lain. Namun, kau hanyalah seorang kaisar semu yang lemah. Apa hakmu untuk menguliahiku? Aku adalah kaisar agung yang telah mengolah dua untaiki abadi. Aku adalah seorang ahli yang telah membuat nama untuk diriku sendiri sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Saat aku datang ke dunia, kamu bahkan belum lahir. Tentu saja dia tidak dapat mentolerirnya. Sungguh tajam lidahmu. Aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan untuk menolaku. Siakianyu tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Sebelumnya dia telah berencana untuk membunuh pihak lain ketika dia menemukan kolam surgawi keberuntungan. Tetapi sekarang, dia harus menekan pihak lain terlebih dahulu. Apakah kamu ingin bertarung? Lin Xuan mengeluarkan pedang pembunuh abadi. Kaisar mayat juga berjalan mendekat. Namun saat ini, pemimpin klan Neterwater berkata, pemimpin klan Xia, tolong berikan aku muka terlebih dahulu. Orang-orang dari klan lain juga berkata, ya, pemimpin klan Xia, Lin Gongzi menyelamatkan kita kali ini. Kita tidak bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, kami masih membutuhkan Lin Gongzi untuk terus memimpin jalan bagi kami. Pada saat ini, orang-orang dari klan ini benar-benar berdiri di samping Lin Xuan. Anda! Berengsek! Apakah kau akan melawan klan Xia? Wajah Xia Kianyu menjadi gelap. Naga Obor juga datang untuk membujuk, rekan Taois, tenanglah dan bersabarlah. Baiklah, saya akan bersabar. Xia Kianyu menarik kekuatannya. Dia pergi. Dengan dukungan orang-orang ini, Lin Xuan sama sekali tidak takut pada klan Xia. Dia terus memimpin jalan. Di telapak tulang putih itu, ada dua bola api tulang hantu melompat, dan cahayanya lebih terang dari sebelumnya. Itu juga bisa menerangi tempat-tempat yang lebih jauh. Kali ini, tidak ada hantu di jalan. Namun, mereka tidak berani ceroboh. Saat mereka terus bergerak maju, di sisi lain, jiwa air abadi melarikan diri karena panik. Dia melarikan diri ke bagian dalam istana. Ada cahaya tak berujung di sini. Ada banyak tulang hantu api di sekitar, membentuk lentera dan tergantung di dinding. Area di depan mereka terang-benderang. Bukan hanya itu saja, jika seseorang memperhatikan dengan saksama, mereka akan menemukan bahwa ini hanyalah sebuah istana abadi. Benar-benar berbeda dengan kegelapan dingin di sekitarnya. Pada gerbang yang megah itu, tertulis dua kata dengan kaligrafi yang flamboyan, gerbang abadi. Di atasnya, cahaya warna-warni itu luar biasa, seolah-olah bisa naik kapan saja. Ada juga beberapa orang di gerbang abadi. Orang-orang ini kurus dan mengenakan jubah kuno. Pada saat ini, dua orang tiba-tiba mendongak. Siapa ini? Mereka berteriak dingin. Dalam kegelapan di depan mereka, tiba-tiba ada jiwa yang keluar. Kakak senior, selamatkan aku. Kamu adalah air abadi. Apa yang sedang terjadi? Di mana tubuhmu? Kedua sosok itu bergegas mendekat dan bertanya dengan heran. Kamu terluka. Siapa yang melukaimu? Apakah orang luar sudah masuk? Lebih cepat dari yang kami duga. Jelaslah orang-orang ini telah memperhitungkan bahwa seseorang akan datang dalam waktu dekat, tetapi waktunya sedikit lebih awal. Kata Immortal Water, mereka tidak hanya datang, tapi seseorang juga melukaiku. Salah satu dari mereka adalah pria dari luar Nin Sereniti. Saya tidak tahu, bagaimana dia bisa masuk. Tapi dia sangat aneh. Aku harus membunuhnya. Kakak senior, tolong balaskan dendamku. Apa? Seseorang dari luar Sereniti ke-9? Mungkinkah Sereniti ke-9 telah dibuka kembali? Orang-orang ini juga sangat terkejut. Seseorang berkata, Siapa peduli? Aku ingin melihat siapa yang berani melawan gerbang abadi kita. Yaitu, tangkap dia, tekan dia, dan semuanya akan menjadi jelas. Orang-orang ini siap berangkat. Tetapi pada saat ini, sebuah suara tua datang dari kedalaman gerbang abadi. Berhenti. Setelah para murid di bawah mendengarnya, tubuh mereka gemetar. Saat berikutnya, mereka menoleh dan berseru, itu sang abadi. Sang abadi telah bangun. Mereka segera berlari dan berlutut di tanah. Salam, abadi. Suara kuno itu terdengar sekali lagi. Kemudian, ia membentuk mata ilusi dan langsung menyelimuti jiwa air abadi. Air abadi gemetar ketakutan, namun tak lama kemudian, mata ilusi itu menghilang. Orang-orang di sekitar tahu bahwa itu adalah sang abadi yang sedang menyelidiki jiwa mereka. Benar saja, pada saat berikutnya, suara tua itu terdengar lagi. Ia benar-benar memiliki kekuatan yang paling murni. Sepertinya kesempatanku telah tiba. Pergi dan bawa orang-orang itu ke sini. Jangan lakukan apapun pada mereka. Bersikaplah sopan kepada mereka. Sopan. Semua orang tercengang. Air abadi juga berkata, abadi, dia melukaiku dan menekan tubuhku. Aku tidak mau berdamai. Diamlah, itu hanya tubuh. Aku akan membantumu membangunnya kembali. Mereka adalah harapanku. Terutama pria dengan energi yang paling murni. Kau harus membawanya ke sini. Pada akhirnya, ada sedikit kegembiraan dalam suara itu. Cepat pergi. Beranikah kau melanggar perintahku? Mendengar ini, semua murid di sekitarnya menggelengkan kepala. Yang abadi, jangan marah. Kami akan pergi sekarang. Meskipun mereka tidak mengerti apa yang dimaksud dengan yang abadi. Namun mereka tidak berani melawan sama sekali. 6068. Dalam kegelapan tak berbatas, hanya ada satu lampu yang berkedip-kedip dengan cahaya redup. Di belakang lampu ini ada sekelompok orang. Orang-orang ini adalah linsuan dan lainnya. Saat ini, mereka masih berjalan dalam kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang ada di ujung lorong ini. Apakah ada sesuatu yang mereka inginkan di sana? Beberapa orang sudah mulai ragu-ragu. Mari kita berjalan kaki setengah hari lagi. Jika kita tidak dapat melihat akhirnya setelah setengah hari, mari kita tinggalkan tempat ini. Ya, tempat ini terlalu aneh. Jika hantu-hantu itu menyerang lagi, mungkin ada marsial monark yang akan tumbang. Semua orang menyetujuinya satu demi satu. Namun, pada saat ini, suara langkah kaki tiba-tiba muncul di depan mereka. Dan ada lebih dari satu. Oh tidak, mungkinkah orang-orang dari sekte abadi telah kembali? Sialan, lari. Orang-orang ini berbalik dan ingin melarikan diri. Namun, orang-orang dari sekte abadi datang lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Dalam sekejap, mereka sudah sampai di depan mereka. Lin Suan juga mengerutkan kening. Itu memang orang-orang dari sekte abadi. Dia melihat jiwa air abadi. Dia mendengus dingin dan mengeluarkan pedang pembunuh abadi. Semuanya, tidak ada gunanya lari. Hanya dengan bertarung kita bisa bertahan hidup. Tubuh Lin Suan penuh dengan semangat juang. Huff, Nak, kau sangat beruntung. Kami para dewa ingin bertemu denganmu. Ikutlah dengan kami. Air abadi di depan tidak bergerak. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin. Lin Suan tercengang saat mendengar ini. Yang lainnya juga berteriak kaget. Yang abadi ingin bertemu kita. Mungkinkah itu adalah master sekte dari sekte abadi? Tidak mungkin, dia benar-benar masih hidup. Apakah itu dewa tanah? Orang-orang ini sangat gugup. Kata dewa air, Nak, ada apa? Kamu tidak berani. Adik, diamlah. Sosok lain berjalan keluar dari kerumunan. Tria itu bertubuh kekar. Dia berkata dengan suara berat, yang abadi mengundangmu. Aku harap kau patuh dan patuh. Jangan memaksa kami untuk bertindak. Haruskah kita pergi ke sana? Orang-orang di sekitarnya berdiskusi dengan bersemangat. Mata Lin Suan berkedip. Pihak lain tidak segera bergerak, yang berarti masih ada peluang untuk bertahan hidup. Barangkali ada kesempatan yang tak terduga. Karena itu, dia menganggup dan berkata, Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Silakan. Orang-orang dari sekte abadi memimpin jalan. Lin Suan dan yang lainnya mengikuti. Orang-orang dari klan dan sekte di belakang berkata, Haruskah kita pergi ke sana? Itu terlalu berbahaya. Kalau benar-benar makhluk abadi yang memasang jebakan, kita pasti mati. Bahkan para anggota keluarga siapun terlibat dalam diskusi yang panas. Mata siakianyu berkedip saat dia berjalan mendekat. Jika bocah nakal itu berani datang, kenapa dia tidak berani? Thor Dragon melakukan hal yang sama. Ayo pergi juga. Yang lainnya mengikutinya. Kali ini, kecepatan mereka jauh lebih cepat. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk melihat area terang-benderang di depan mereka. Ada cahaya. Ya Tuhan, apakah ini gunung surgawi? Banyak sekali orang yang tercengang. Bahkan para raja bela diri pun tercengang oleh kemunculan tiba-tiba tempat mistis seperti itu di kegelapan tak terbatas. Huff, sekelompok orang desa yang tidak punya pengetahuan. Ini adalah sekte abadi kita, sebuah sekte yang didirikan oleh para dewa. Mengapa Anda tidak berlutut untuk mengungkapkan rasa hormat Anda? Kata air abadi dengan bangga dari samping. Lin Suan mencibir. Apa ini? Saya pernah melihat tempat yang bahkan lebih ajaib dari ini. Mengapa saya harus berlutut? Setelah itu, dia langsung berjalan mendekat. Bocah ini terlalu sombong. Orang-orang dari sekte abadi juga tampak muram. Jika sekte abadi tidak meminta mereka untuk mengundangnya, mereka pasti sudah menyerang. Hak apa yang dimiliki seorang kaisar semu untuk bersikap begitu sombong di hadapan mereka? Setelah masuk, semua orang terkejut. Lin Suan, di sisi lain, menggunakan rinegannya untuk mencari kemana-mana. Orang-orang dari sekte abadi bahkan lebih marah. Beraninya kau. Siapa yang membiarkanmu bersikap lancang di tanah sekte abadi? Namun, Lin Suan tidak peduli sama sekali. Dia masih mencari. Tiba-tiba dia membeku. Tempat itu. Dia bergegas mendekat. Siakianyu dan Thor Dragon juga mengikuti. Karena mereka menemukan memang ada genangan air di depan mereka. Di atas kolam, ada sinar cahaya yang tak berujung mengelilinginya. Itu sangat jernih, seperti kolam surgawi. Ini pasti kolam surgawi penciptaan, yang selama ini mereka cari. Anda tidak diizinkan melewatinya. Orang-orang dari sekte abadi sangat marah. Mereka berkumpul bersama, menghunus pedang, dan berteriak dingin, kolam surgawi adalah tempat suci sekte abadi kami. Kalian tidak diizinkan untuk melewatinya. Jika tidak, jangan salahkan kami karena membunuhmu. Mereka sangat kuat, dan ada lebih dari satu kaisar agung. Sekte abadi ini memang mengerikan. Orang-orang dari klan lain semua berhenti di jalur mereka. Bahkan Lin Suan dan yang lainnya juga berhenti di jalur mereka. Namun, pandangan mereka tak lepas. Lin Suan berkata, Bukankah kau mengatakan bahwa dewamu ingin menemuiku? Di mana dia? Biarkan dia keluar. Wah, kamu terlalu gegabuh. Bagaimana mungkin kamu bisa menantang seorang imortal? Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Pria kekar yang memimpin kelompok itu juga melangkah maju. Tubuhnya dikelilingi oleh kekuatan penghancur yang sangat menakutkan. Semua wajah kaisar besar berubah. Pria ini sangat kuat. Apakah ini penguasa sekte abadi? Lin Suan tidak takut. Dia bahkan bersemangat untuk mencobanya. Baiklah, aku akan melihat apa yang begitu ajaib tentang sekte abadi milikmu. Kipedang di tubuhnya menjadi lebih dingin. Namun, pada saat ini, sebuah suara datang dari arah kolam surgawi. Berhenti. Lalu semua orang melihat air di kolam surgawi mendidih. Suatu sosok berjalan keluar dari kolam surgawi. Itu adalah seorang lelaki tua dengan tingkah laku seorang abadi. Tubuhnya tanpa noda dan dikelilingi oleh cahaya tak berujung, seolah-olah dia adalah roh suci. Salam, abadi. Ketika orang-orang dari sekte abadi melihat orang tua ini, mereka semua berlutut dan bersujud. Pria terkemuka itu berteriak dingin, mengapa kau tidak berlutut dan bersujud pada sang abadi? Banyak orang dari keluarga dan sekte yang ketakutan hingga kaki mereka lemas dan langsung berlutut di tanah. Namun, ada juga sebagian orang yang tidak berlutut. Misalnya, Naga Obor, Siakianyu, dan Kaisar Mayat. Mereka semua merupakan Kaisar Agung Super yang telah mengolah dua untaiki abadi, jadi mereka tidak akan berlutut begitu saja. Meskipun Kaisar Agung lainnya tidak berlutut, tubuh mereka juga gemetar. Alasannya adalah karena mereka mampu merasakan kekuatan yang tak terduga dari lelaki tua itu. Apakah dia benar-benar seorang abadi di bumi? Bangun! Lelaki tua itu melambaikan lengan bajunya, dan tiba-tiba, ribuan sinar cahaya menari-nari di udara. Semua jenis fenomena langit dan bumi muncul, dan kekuatan yang mengguncang bumi menyapu. Para marsial monark mulai gemetar. Kekuatan ini terlalu kuat. Salam, abadi di bumi. Para Kaisar Agung itu agung dan perkasa. Akan tetapi, di hadapan seorang abadi sejati, mereka hanya bisa menundukkan kepala dan bersujud. Itu benar-benar kekuatan seorang abadi di bumi. Tubuh si Akyanyu gemetar. Thor Dragon juga menghirup udara dingin. Kaisar mayat sedang menghadapi musuh besar. Namun, Lin Suan berdiri tegak dan tegap. Ini adalah sekte abadi, setingkat dengan seorang abadi di bumi. Cahaya yang sangat dingin keluar dari matanya. Dia bisa merasakan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Seolah-olah ada tangan besar yang ingin menahannya dan membuatnya berlutut. Namun, energi pedang di tubuhnya beresonansi dan membubung ke langit. Dalam hidupku, aku hanya bersujud kepada kedua orang tuaku dan guruku. Anda tidak memenuhi syarat untuk membuat saya berlutut. Sudah berakhir, anak ini pasti sudah mati. Orang-orang dari keluarga dan sekte di sekitarnya juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Tidak peduli seberapa kuat Lin Woody, mustahil baginya untuk lebih kuat dari seorang dewa di bumi. Iya, dia adalah seorang abadi yang melampaui segalanya. Dia agung dan perkasa, sosok legendaris. Legenda mengatakan bahwa seorang dewa sejati dapat mengubah seorang kaisar agung menjadi abu hanya dengan lambayan tangannya. Keluarga Sia pernah memiliki dewa seperti itu di bumi. Itulah sebabnya keluarga Sia begitu kuat dan menyapu bersih delapan gurun. Meskipun dewa di bumi dari keluarga Sia telah tertidur selama jutaan tahun. Namun, tidak ada seorang pun yang berani menantang keluarga Sia. Inilah teror dari seorang abadi. Sekarang, Lin Suan, sebagai seorang kuasa kaisar belaka, tengah menantang seorang abadi. Apakah dia lelah hidup? 6069. Anak baik, kamu punya keberanian. Orang tua di depan tersenyum dan berkata, kaulah orang yang aku nanti-nantikan. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat kesekelilingnya lagi. Mata para marsial monark di sekitarnya berbinar penuh kegembiraan. Jelas saja mereka semua ingin memasuki kolam penciptaan abadi. Pada saat ini, Sia Kianyu berjalan keluar dan berkata, Senior, bagaimana aku harus memanggilmu? Apakah ada kolam abadi penciptaan di depan? Aku adalah dewa abadi. Ini memang kolam abadi penciptaan. Mendengar ini, orang-orang di sekitar menjadi lebih bersemangat. Ini adalah kesempatan abadi yang legendaris. Iblis abadi senior, bisakah kami memasuki kolam bunga abadi? Zulong juga berjalan mendekat dan bertanya dengan gugup. Kaisar agung lainnya pun menangkupkan tangan mereka dan berkata, Tolong, bantu kami. Tidaklah mustahil untuk memasuki kolam abadi penciptaan, tetapi Anda harus lulus ujian untuk melihat apakah Anda memiliki kesempatan abadi. Tes! Para kaisar besar tercengang. Sang dewa iblis menunjuk ke sebuah prasasti batu yang tak terlihat di kejauhan dan berkata, siapa yang dapat memecahkan prasasti batu itu? Siapapun yang dapat memasuki kolam abadi penciptaan. Seberapa sulitnya itu, aku akan melakukannya. Seorang kaisar agung dari keluarga guntur tersembunyi meraung. Dia menghentakkan kakinya dan melesat keluar seperti meteor. Dia meninju dengan guntur yang menghancurkan dunia. Kekuatan mengerikan itu menghantam lempengan batu dan menimbulkan ledakan yang mengguncang bumi. Akan tetapi, lempengan batu itu tidak bergerak. Sebaliknya, kaisar agung terpaksa mundur. Darahnya mendidih. Bagaimana ini mungkin? Kaisar agung yin lei tercengang. Yang lain juga terkejut. Prasasti batu yang tidak mencolok itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Saya tidak percaya. Kaisar agung guntur tersembunyi meraung dan mengeluarkan senjata ekstremnya. Itu adalah pedang petir yang dikelilingi oleh petir. Pedang itu memiliki kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Pedang itu menebas dan menembus sembilan langit. Bahkan dapat membelah beberapa dunia. Akan tetapi, lempengan batu itu tetap tidak bergerak. Sebaliknya, cahaya pada senjata ekstrim itu meredup. Setelah serangan ini, kaisar agung guntur tersembunyi benar-benar tertegun. Yang lainnya juga menghirup udara dingin. Prasasti batu ini terlalu misterius. Aku akan melakukannya. Para kaisar agung dari keluarga lain semuanya mencoba. Kemudian keluarga angin, api, guntur, petir, awan hitam, dan Yusufui semuanya mencoba. Para kaisar agung dari masing-masing keluarga semuanya mencoba. Akan tetapi, tanpa kecuali, semuanya gagal. Mereka yang berada di bawah level kaisar agung bahkan lebih putus asa. Bahkan kaisar agung tidak memiliki kesempatan, apalagi mereka. Terbuat dari bahan apakah loh batu ini. Apakah itu lebih mengerikan daripada senjata ekstrim. Dengan begitu banyak marsial monark yang menyerang satu demi satu, bahkan senjata ekstrim pun akan hancur sekarang. Mengapa tidak ada retakan sedikitpun pada batu ini. Sekelompok sampah. Kaisar mayat mendengus dingin dan berjalan keluar. Dia datang ke kolam keberuntungan abadi. Karena itu, dia tidak perlu menyembunyikan apapun. Saat dia berjalan keluar, dua aliran ki abadi melonjak keluar dari tubuhnya. Jubah hitamnya robek-robek, memperlihatkan wujud aslinya. Itu kamu. Kaisar keluarga sia sangat marah setelah membacanya. Bukankah ini ahli misterius yang telah menyergap mereka sebelumnya? Berengsek. Siakianyu dan yang lainnya tampak murung, tetapi mereka tidak bergerak. Namun, kaisar mayat meraung ke langit. Tubuhnya memancarkan cahaya metalik. Karena dia memiliki fisik yang paling kuat. Pada saat ini, tangannya menari-nari seolah menyatu dengan langit dan bumi. Dia melepaskan kekuatan dahsyat dan menyerbu ke depan. Serangan itu jauh lebih kuat dibandingkan serangan marsial monark sebelumnya. Bagaimanapun, kaisar mayat merupakan kaisar agung yang super. Dengan suara ledakan, langit dan bumi retak. Para kaisar agung di sekitarnya merasakan darah mereka mendidih. Mereka yang berada di bawah tingkat kaisar agung begitu takut hingga mereka bersujud di tanah. Orang-orang dari keluarga sia berseru, orang ini sangat kuat. Wajah siakianyu juga muram. Harus diakui bahwa kaisar mayat benar-benar kuat. Dia dapat menekan segalanya dengan mengangkat tangannya dan menghancurkan sembilan surga dengan satu telapak tangan. Akan tetapi, sekalipun dengan kekuatan sebesar itu, dia tetap tidak dapat memecahkan lempengan batu tersebut. Hal ini menyebabkan banyak orang jatuh dalam keputus asaan. Mungkinkah lempengan batu ini tidak dapat dipecahkan? Apakah itu lempengan batu yang abadi? Bagaimana mungkin, alis kaisar mayat berkerut erat? Dia tidak menahan diri dalam serangan itu. Dia ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat. Namun, hasilnya mengejutkannya. Tidak mungkin, kan? Sia Jiwyu, Sueki, dan yang lainnya juga tercengang. Alis linsuan terkatuk rapat. Jika kaisar agung lainnya tidak dapat menghancurkannya, dapat dipahami bahwa mereka tidak cukup kuat. Namun, kaisar mayat adalah kaisar agung yang luar biasa. Bahkan dia tidak bisa menghancurkannya. Binatang sembilan netherward pun berbisik. Orang tua ini mempermainkan kita, kan? Pada saat ini, naga di tubuhnya berkata, Wah, ada yang salah dengan prasasti batu ini. Ada juga yang salah dengan dewa iblis ini. Linsuan terkejut. Ekspresinya tidak berubah, tetapi dia diam-diam bertanya melalui transmisi suara, Apa masalahnya? Orang tua ini terjebak di sini. Prasasti batu itu adalah kunci susunan yang menjebaknya. Apa? Linsuan tercengang. Orang tua ini adalah dewa iblis. Siapakah yang dapat menjebak seorang dewa bumi? Kalau begitu, susunan ini benar-benar menantang surga. Bahkan beberapa master surgawi pun tidak dapat melakukannya. Naga itu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu rinciannya. Namun, dia memang terjebak di kolam surgawi ini dan tidak bisa keluar. Kuncinya mungkin adalah kolam surgawi. Hati-hati saat kamu menyerang nanti. Oke. Linsuan mengangguk. Matanya berkedip saat ia mulai memikirkan langkah selanjutnya. Kaisar mayat di depan tidak mau menyerah. Dia menyerang lagi, dan kekuatan yang mengguncang bumi meletus. Untungnya, tempat ini sangat misterius. Kalau tidak, tempat ini pasti sudah hancur. Tetapi meskipun begitu, hal itu tetap saja membuat kulit kepala orang-orang terasa geli. Hasilnya bahkan lebih mengejutkan. Prasasti batu itu masih utuh. Ketika si Akyanyu melihat kejadian ini, dia mencibir, Sampah, menurutku kamu biasa saja. Apa katamu? Kaisar mayat marah. Dia menoleh dan menyerang si Akyanyu dengan telapak tangannya. Si Akyanyu mengangkat tangannya dan meninju. Keduanya bertabrakan. Sebuah lubang hitam muncul dengan cepat, menelan semua arah. Dia mencibir, Ku bilang kau sampah. Mundurlah dan lihat bagaimana saya memecahkannya. Saya ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan. Kaisar mayat tidak mempercayainya. Bahkan dia tidak bisa menghancurkannya. Apa yang bisa dilakukan pihak lain? Si Akyanyu melangkah keluar. Ia menarik nafas dalam-dalam, dan aura Neterward muncul di tubuhnya. Suatu kekuatan besar dan dahsyat menekan segala arah. Pada saat itu, langit berguncang dan bumi berguncang. Semua orang merasa takut. Ini adalah patriar keluarga Si A, sangat kuat. Saat berikutnya, Si Akyanyu menyerang. Namun, dia tidak menyerang prasasti batu itu, tetapi menyerang Lin Suan. Energi yang sangat dingin dan menyeramkan menyelimuti Lin Suan seperti ular berbisa. Lin Suan merasakannya dan rambutnya berdiri tegak. Ekspresinya berubah drastis. Oh tidak. Orang ini ingin membunuhku terlebih dahulu. Itu benar. Si Akyanyu memang punya ide ini. Dia berencana membunuh Lin Suan setelah melihat kolam penciptaan surgawi. Karena Lin Suan terlalu sombong dan menantangnya beberapa kali. Dia tidak akan mengizinkan orang jenius seperti itu muncul. Jadi pada saat itu, dia menyerang dengan kejam. Telapak tangan ini disebut telapak tangan penangkap jiwa Neterward. Di bawah telapak tangan ini, jiwa lawan akan hancur, dan tidak ada kemungkinan untuk bangkit kembali. Suamiku, hati-hatilah. Ekspresi Suekidan yang lainnya juga berubah drastis. Mereka ingin menyerang, tetapi sudah terlambat. Mereka hanya bisa merasakan kekuatan yang sangat besar menekan mereka. Seolah-olah tangan dewa sedang menekan mereka, menyebabkan tubuh mereka gemetar. Adapun yang lainnya, mereka semua tercengang. Mereka tidak menyangka niat membunuh Si Akyanyu begitu kuat. 6070. Pada saat kritis ini, dewa iblis di belakangnya mendengus dingin. Ia melambaikan tangannya, dan Dharma Misterius pun muncul. Seketika, telapak tangan pembasmi jiwa 9 Neterward terhalang. Dengan suara, ledakan, telapak tangan itu hancur berkeping-keping. Si Akyanyu juga terdorong mundur. Dia bahkan menghancurkan kehampaan. Kidan darahnya jatuh, dan wajahnya tercengang. Itu diblokir, dan orang yang melakukannya adalah demonik imortal. Mengapa senior peduli dengan bisnis seekor semut kecil? Dia tidak mengerti. Sang dewa iblis mendengus dingin. Siapa yang mengizinkanmu bertarung di hadapanku? Huh. Dengus dinginnya menimpa Si Akyanyu bagai guntur dewa. Si Akyanyu berteriak dan memuntahkan darah. Kepala keluarga. Kaisar-kaisar besar dari keluarga siya bahkan lebih ketakutan. Mereka semua berlarian, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Si Akyanyu melambaikan tangannya dan menghentikan orang-orang ini. Dia mengepalkan tangannya, menggertakan giginya, dan berkata, senior benar. Aku akan mengingatnya dan tidak akan bertarung lagi. Karena kamu dari keluarga siya, kali ini aku akan mengampunimu. Jika lain kali, aku akan menghancurkan hati dan jiwamu. Suara dingin sang dewa iblis terdengar. Rambut semua orang berdiri tegak. Apakah ini seorang abadi? Terlalu kuat. Hanya sebuah suara yang melukai patriar keluarga siya. Kekuatan macam apa ini? Ini adalah kekuatan yang melampaui segalanya. Kaisar zombie, naga obor, dan yang lainnya juga merasa takut. Di bawah kekuatan ini, mereka tidak berani melakukan apapun. Ekspresi Lin Suan bahkan lebih serius. Apakah ini seorang dewa? Terlebih lagi, itu adalah dewa abadi yang tersegel. Seberapa kuat dia pada kondisi puncaknya? Alam Nirvana memiliki lebih dari satu dewa bumi. Apakah dia akan menghadapi guru yang super kuat seperti itu di masa depan? Kekuasaan? Ia membutuhkan lebih banyak kekuasaan. Dia merasakan adanya krisis. Kali ini, dia harus memasuki kolam penciptaan abadi dan meningkatkan benih ki abadi hingga ke tingkat ekstrim. Selanjutnya, dia harus membuktikan daunnya dan menjadi kaisar sesegera mungkin. Kalau tidak, kalau dia bertemu dengan dewa bumi dari alam Nirvana di masa depan, Lin Suan merasa kemungkinan besar dia akan mati. Wah, perhatikan baik-baik. Dewa iblis ini tampaknya memberikan perhatian khusus kepadamu. Matanya selalu tertuju padamu. Pada saat ini, Dalong berbicara lagi. Lin Suan tercengang. Apakah ada hal seperti itu? Mungkinkah karena dia berasal dari luar sembilan dunia bawah? Memikirkan hal ini, Lin Suan menyipitkan matanya. Tampaknya dia bisa bertaruh saat waktunya tiba. Di sampingnya, Siakianyu mengeluarkan dua pil obat dan menelannya. Hukum magis dan ki abadi berputar di sekelilingnya. Dia pulih dari cederanya. Pada saat yang sama, dia berkata, Senior, aku tidak akan menyerang lagi. Bisakah kau membiarkanku terus mencoba memecahkan lempengan batu ini? Tentu. Monster abadi itu mengangguk. Siakianyu menarik nafas dalam-dalam dan melangkah maju. Cahaya abadi yang tak berujung meletus dari tubuhnya, membentuk badai yang sangat mengerikan. Kemudian dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan membantinya ke depan. Segel cahaya bintang sembilan ketenangan. Ini adalah teknik telapak tangan yang sangat mengerikan. Pada saat ini, begitu digunakan, kekuatannya tak terbatas. Semua orang menantikannya. Serangan telapak tangan ini harusnya dapat berhasil. Jejak tangan hitam, dengan cahaya bintang misterius, mendarat di lempengan batu dan memicu gelombang besar. Puluhan lubang hitam muncul di depan mereka, menelan segalanya. Semua orang menunggu. Namun, saat ini, Siakianyu berseru, ini tidak mungkin. Hal ini karena ia menemukan bahwa lempengan batu itu masih utuh. Apa yang sedang terjadi? Siakianyu tertegun. Kaisar Agung keluarga Sia juga menggelengkan kepalanya dengan gila. Bahkan Patriark tidak punya kesempatan. Yang lainnya bahkan lebih putus asa. Kaisar mayat mencibir, kau bilang aku tidak berguna. Kurasa kaulah yang tidak berguna. Bukankah kamu juga sama? Tidak bisakah kamu membukanya? Hak apa yang Anda miliki untuk menertawakan orang lain? Anda. Siakianyu gemetar karena marah dan ingin menyerang lagi. Namun, memikirkan apa yang telah terjadi sebelumnya, dia menahan diri. Di depan monster abadi ini, dia tidak bisa bersikap lancang. Saya tidak percaya. Siakianyu menyerang lagi. Pada akhirnya, dia bahkan mengeluarkan senjata pamungkas. Namun, dia tetap tidak bisa memecahkan lempengan batu itu. Dia bahkan tidak bisa meninggalkan retakan sedikitpun di atasnya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah tanpa daya. Kemudian, Naga Obor pun mencoba, tetapi gagal juga. Lin Suan berkata kepada Sueki, Siakianyu, dan yang lainnya, kalian juga harus mencoba. Mungkin yang kalian butuhkan untuk memecahkan prasasti batu ini bukanlah kekuatan, melainkan kesempatan. Jadi, Sueki, Siakianyu, dan sembilan binatang Neterward semuanya mencoba. Namun, mereka tetap gagal. Pada akhirnya, bahkan kaisar semu di bawah tingkat kaisar agung pun mencobanya. Namun, tidak seorang pun berhasil. Pada akhirnya, hampir semua orang telah bergerak. Mereka semua putus asa dan tercengang. Mungkinkah tidak ada seorang pun yang bisa memasuki kolam surgawi penciptaan? Lalu kali ini, bukankah kedatangan mereka sia-sia? Berapa banyak yang telah mereka alami? Sebelumnya, separuh garis keturunan mereka telah dihisap oleh Blue Tears di Array. Kemudian, mereka bertemu dengan para hantu dan bahkan kaisar agung pun tumbang. Tidak mudah untuk datang ke sini, tetapi pada akhirnya, mereka hanya bisa menonton dan tidak bisa masuk. Bagaimana mereka bisa puas? Namun, tidak ada seorang pun yang berani bersikap lancang. Bagaimanapun, di depan mereka ada monster abadi. Monster abadi di depan mereka tidak berekspresi. Tampaknya semuanya sesuai dengan harapannya. Matanya berbalik dan tertuju pada Lin Xuan. Katanya, anak muda, kamu belum bertindak. Ya. Pemimpin klan Gloomwater juga berseru, Lin Gongzi belum bergerak. Dia mungkin punya kesempatan. Pemimpin klan awan gelap menggeleng, tidak mungkin. Bahkan pemimpin klan Xia, Naga Obor, seorang kaisar agung yang super, gagal. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, aku khawatir dia tidak akan berhasil. Saya pikir dia mungkin tidak mempunyai kesempatan. Segala macam diskusi pun datang. Orang-orang klan Xia mencibir, dia tidak akan pernah berhasil. Benar juga, dia pikir dia siapa. Bahkan pemimpin klan kita pun gagal. Dia tidak punya kesempatan. Bahkan Sweki, kaisar zombie, dan yang lainnya memandang Lin Suan. Lin Suan tersenyum dan berkata, aku bisa bergerak, tetapi kamu harus membiarkanku memasuki kolam surgawi penciptaan terlebih dahulu. Hah. Semua orang tercengang setelah mendengar ini. Apakah orang ini gila? Beraninya dia bernegosiasi dengan monster abadi. Apakah dia tidak takut ditampar sampai mati oleh monster abadi? Xia Kiyanyu juga mencibir, hal bodoh. Tampaknya monster abadi itu dapat membunuhnya tanpa dia melakukan satu gerakan pun. Bahkan sang monster abadi pun tercengang, oh, apakah kau mengajukan sebuah permintaan kepadaku? Anak muda, tahukah kau keberadaan macam apa yang tengah kau hadapi? Monster abadi itu mendengus, dan cahaya bintang yang tak berujung tiba-tiba mekar di matanya. Suatu kekuatan yang tak terbayangkan meledak dan menyelimuti dunia. Semua orang gemetar, dan wajah mereka dipenuhi dengan keputus asaan, kekuatan macam apa ini? Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Lin Suan juga menghadapi musuh besar. Dia mengepalkan tinjunya dan mengerahkan fisiknya secara ekstrim. Lalu dia berkata, kamu tidak bisa membunuhku, dan aku rasa kamu tidak akan membunuhku. Jika kau ingin aku bergerak, caranya sangat mudah. Biarkan aku memasuki kolam surgawi penciptaan terlebih dahulu. Saat aku mendapat kesempatan, aku akan menyelamatkanmu. Jika tidak, lebih baik aku menyerahkan kolam surgawi penciptaan daripada mengambil tindakan. Sejujurnya, Lin Suan juga sangat gugup sekarang. Dia berjudi lagi. Dia bertaruh bahwa pihak lain sedang menunggunya. Barangkali dialah kunci pemecahan susunan itu. Orang-orang itu berseru, anak ini terlalu sombong. Lin Gongsi, apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Semua orang dari klansia mencibir, dia sudah mati. Dia pasti sudah mati. Mereka bersorak gembira. Mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana pihak lain tewas. Sayang sekali. Zulong juga menghela nafas. Awalnya, dia punya beberapa ide tentang Lin Suan. Tetapi sekarang, rencananya mungkin sia-sia. Terima kasih. Terima kasih.